Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel Sayang kita bersama Suyu di hati Hari ini kita akan bertualang Menyusuri jalan Untuk menjawab Sebuah pertanyaan Tiga bekal apa saja sih Yang harus dibelikan orang tua Untuk anak mereka Agar anak-anak mereka mampu bersaing Di abad milenial ini Jadi pada hari ini Saya akan Mencari jawabannya Dengan bantuan dari beberapa Kawan-kawan Abang-abang dan tttt ojek online Mereka akan Menjawab pertanyaan ini Lalu bagaimana kah jawaban mereka Kalau mau tahu jawaban mereka Seperti apa Ikuti terus channel ini Jangan kemana-mana Yuk kita lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bang Ano Kenalan nih Nama saya Su Yudi Saya mau nanya Satu pertanyaan bang Buat channel youtube saya Oh iya apa nih? Sebutin dong bang Tiga bekal yang harus kita kasih Buat anak kita Biar dia tuh sukses Di jaman milenial Kayak sekarang ini Tiga bekal Tiga bekal Yang pertama apa tuh? Saya sih pribadi Pengaji Harus bisa ngaji dia bekalnya Berarti agama dulu Agama Betul Agama Sekolah juga penting Berarti pendidikan tuh Yang kedua Yang terakhir apa tuh bang? Dia harus ini juga sih Harus bintar kreatif Bisa bikin apa gitu Biar kematian Berarti kreatifitas ya? Kreatifitas ya Alhamdulillah Luar biasa Dengan abang siapa nih? VFN nih Bang Saya minta izin buat upload Si bang Nama saya Suyudi bang Saya mau nanya abang Satu pertanyaan Buat channel youtube saya bang Sebutin dong bang Tiga bekal Yang harus kita kasih Buat anak kita ya Di jaman milenial kayak gini Apa aja ya bekal Buat mereka Di masa depan mereka Yang pertama pendidikan bang Yang pertama pendidikan ya Yang kedua agama Terus yang terakhir apa tuh bang? Yang terakhir ya Apa ya Mungkin Bukannya itu Pendidikan agama Mungkin terakhir pergaulan Pergaulan ya Alhamdulillah Abang siapa namanya? Bang Robi Bang Robi Saya minta izin upload video abang ya Sibuk amat ini bang Ya bang Anu bang Saya Suyudi Saya mau nanya Satu pertanyaan nih Buat channel youtube saya Apa sih bang Yang Sebutin dong bang Tiga hal nih Yang kita kudu bekelin Buat anak kita nih Di jaman milenial kayak gini Kita kudu bekelin apa Buat anak kita ya Kira-kira 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 Apa aja nih bang Yang kudu kita bekelin nih Buat anak Di jaman sekarang nih Pertama Akhlaknya dulu Akhlak Terus oke Berbakti pada orang tua Orang lain Nama Yang terakhir Lahir Pendidikan Pendidikan Wah mantep Abang nama siapa bang Iwan Bang Iwan ya Saya izin upload video abang ya di youtube ya Assalamualaikum bang Saya Suyudi bang Nama saya Suyudi Saya mau nanya satu pertanyaan Buat channel youtube saya Sebutin dong bang Tiga hal yang Kudu kita bekelin Buat anak kita Di jaman milenial Kayak gini Apa aja ya bekelnya Menurut abang Yang pasti iman Iman ya Berarti agama apa ya Yang kedua apa tuh bang Sopan santun Sopan santun Berarti akhlak ya Yang terakhir apa tuh bang kira-kira Ya dididik Jujur Rajin Dididik jujur Berarti pendidikan tuh ya Abang nama siapa bang Sibuk Assalamualaikum Teh Anu Teh Saya Anu Saya Suyudi Mau nanya satu pertanyaan Buat channel youtube saya nih Sebutin dong Tiga bekal yang kudu kita kasih Buat anak kita nih Di jaman milenial Apa aja sih Teh Bekal untuk mana Bekal untuk kehidupan dia Di jaman milenial kayak gini Kira-kira apa aja Agama Agama Terus Tata kerama Tata kerama Pendidikan Pendidikan ya Ini sama Tete siapa nih Tete Mega Makasih banyak ya Teh Oke siap Si pak Saya Suyudi Mohon lupa nanya nih Saya mau nanya Buat channel youtube saya Sebutin dong pak Tiga Apa namanya Tiga bekal Yang kita kasih Ke anak kita Biar mereka sukses Nanti Ini seteteh ya Ya Sebutin dong Tiga bekal Yang kita kasih Ke anak kita Di jaman sekarang Apa aja ya Pertama sih Ke Alak dulu ya Alak berarti agama Pak ya Kita Kita kasih Keluargian Kalau perlu kita Bejarin ngaji Yang kedua Yang partnya pendidikan Sekolah Yang ketiga Mungkin Ini sepele ya Kasih sayang Kasih sayang ya Luar biasa Luar biasa Pak makasih banyak Ya apa-apa sih Apa namanya Pajar Bong Pajar ya Assalamualaikum Pak Maaf Pak Saya Suyudi Saya mau nanya Satu pertanyaan Buat channel Youtube saya Wah Sebutin dong Pak Tiga Tiga bekal Yang harus kita kasih Ke anak kita Di jaman sekarang Apa aja ya Pak Tiga bekal Oh Maksudnya bekal Untuk kebutuhannya Untuk Untuk kesuksesannya Di masa yang akan datang Pertama lah Kita sekelahi Pertama pendidikan Berarti ya Sekelahan Terus Terus Kebutuhan sehari-hari Kebutuhan sehari-hari Yang ketiga Apa itu Pak Kira-kira Yang ketiganya Ya tujuan kita Supaya dia berhasil Sukses Ya amin Pak makasih banyak ya Pak Tiga bekal Yang kudus kita kasih Ke anak nih Di jaman sekarang Di jaman sekarang Pelajaran Pelajaran Terus apa lagi Pak Yang kedua Berarti pendidikan Yang pertama ya Berarti pendidikan Pelajaran Yang kedua Apa itu kira-kira Sopan santun Yang terakhir Apa itu Pak Yang ketiga Yang ketiga Apa kira-kira Berarti pendidikan Sopan santun Alhamdulillah Makasih banyak ya Agama sama Pak Banyak agama Pelajaran Baru 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 Abang siapa namanya Bang Salamat Assalamualaikum sahabat Gimana tadi videonya Ya Video tadi itu Merupakan jawaban Dari Abang-abang Dan tt-tt Ojekun lain Yang saya jumpai Di jalan Mengenai Tiga bekal Yang semestinya Diberikan kepada Anak-anak Untuk menghadapi Masa depan mereka Saya Sungguh Apa ya namanya Sungguh Senang Mendengar jawaban Teman-teman Di luar sana Dan ternyata Mereka adalah Orang tua-orang tua Yang sungguh Baik hati Dan bertanggung jawab Kita doakan ya Bareng-bareng Agar Para abang-abang Dan tt-t-tt ojekun lain Itu memiliki Anak-anak yang Soleh-solehan Anak-anak yang Diberapi Kepada orang tua Mudah-mudahan Segala perjuangan Yang sudah mereka Lakukan Yang sudah mereka Berikan Untuk Anak-anak mereka itu Akan Menghasilkan Satu Apa ya Akan menghasilkan Satu Hal yang Sangat Menggembirakan Untuk mereka Di masa depan Nanti Dan Bagi kita Semua Juga Agar Tiga bekal Ini Menjadi Satu Apa ya Satu Inspirasi Bagi kita Untuk Memberikan Hal-hal Yang Sekiranya Bermanfaat Bagi Mereka Dalam Mempersiapkan Diri mereka Di Kancah Persaingan Di abad Yang Milenial Dan Penuh Dengan Tantangan Ini Sukses semua Untuk teman-teman Di luar sana Jangan lupa Untuk Selalu Bermanfaat Bagi orang lain Dan Jangan Pernah Untuk Berhenti Usaha Dan Tetaplah Bahagia Bagaimanapun Keadaannya Sampai Disini Pertempuan Kita Di Hari Yang Indah Ini Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetaplah 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 Terima kasih.